Halo Pemeriksa Geri Toto Balik lagi sama gue Bawa Dan kali ini gue sama Honda CBR 250RR Yang sudah dimodifikasi Temanya unik banget nih Yaitu The Mechanic Buat bikin motor Jadi seperti ini Bisa beli motor lagi Alias bisa dapet juga CBR Nah ini liat ya Yuk Tuh motornya Bikin ngiler kan Tuh udah jauh Nah Gue disini tuh gak sendirian Tapi Ada pemiliknya Nah nih Gue kenalin pemiliknya nih Nah Halo Pemeriksa Geri Toto Nah Boleh kenalin Gue Edwin Pemilik dari Honda CBR 250RR The Mechanic ini Oh Nah Bro Boleh tanya dong Apa nih Kok namanya The Mechanic Kenapa ya Kalau diperhatikan Kenapa The Mechanic Komponen dari dekalnya Komponennya tuh Seperti komponen-komponen Nah kenapa Ini The Mechanic Nah so Karena gue Bekerja Gue pemilik toko Vap Jadi Gue menganut Vap itu Ke motor ini Oh jadi Jadi komponen-komponen yang ada di Vap Gue masukin ke motor ini Hmm Gitu Seperti Kawat Atau Bisa liat disini Ada komponen-komponen juga Tuh Dan gue milih Dua warna Black and Gold Nah Supaya Di siang hari Warnanya lebih terang Dan gak keliatan norak Terlalu banyak warna Tuh Warnanya Gold Black and Gold semuanya Dari part Gold Sama Black aja ya Sama Black aja Nah Black aja juga ada gabungan sama karbon ya Sama karbon Nah kenapa pake karbon Nah Pake karbon supaya keliatan lebih Mewah gitu Tapi gak terlalu banyak karbon Karena Karbon yang gue pake juga Beberapa parts doang Gak semuanya Hmm Biar keliatan lebih eye-catching Hmm Gitu Terus Nah ini ada yang tanya nih Apa nih Bro Kok bisa sampe mahal banget Apa aja yang dimodip Nah kalo bisa sampe mahal banget Apa aja yang dimodip nih Mahal tuh Relatif ya Cuma emang buat Keamanan dan kenyamanan sih Hmm Nah pertama yang gue modif Adalah Pengereman Tuh pengereman Gue pake RCS 19 Hmm Dari Brembo RCS 19 Ya Brembo RCS 19 Tabung Rizoma Terus selanghel Hmm Kaliper Brembo Nah kalipernya bawahnya tuh Brembo tuh Suit Kaliper Brembo depan belakang Nah belakang juga Terus Belakang Nah Terus untuk lebih nyaman lagi Gue pake Footstep Katsumoto Nah tuh Footstepnya Katsumoto Footstep Katsumoto Frameslider Akna Terus gue pake Untuk power Supaya lebih bertentu tenaga Gue pake R9 GP Jadi kayak GP look Nah bro Yang paling mahal apa sih Yang paling mahal Hmm Gue yang paling mahal disini Pengereman sama kopling Nah pengereman tuh Pengereman sama kopling 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 karena Yang gue tau Belum ada yang pake hidrolik Hmm Untuk Brembo hidrolik ini Kayaknya gue belum pernah ketemu deh Hmm Untuk CBR yang pake ini Oh gitu Nah ini Jadi kenapa lu pakenya hidrolik Hentakannya lebih mantep Oh hentakannya lebih mantep Hentakannya lebih mantep Jadi mantul-mantul pas ganti gigi Wih Jadi berasa banget bejekannya Bejekannya berasa Iya Yang paling mahal ya Seperti itu sih pengereman sama kopling Habis berapa bro Waduh Kalo habis ya Buat rem aja ya Buat rem aja ya Sebut gak ya Hmm Boleh lah Kasih bocoran dikit-dikit Kurang lebih sekitar 20 Wah buat rem sama kopling Di luar kopling Oh di luar kopling habis 20 Wow Tuh Buat rem doang Belum termasuk kopling Belum termasuk suspensi Suspensi betul Nah suspensi belakang juga di Gue pake all lens Nih Pake all lens Pake all lens Supaya lebih nyaman Model tabung Model tabung pisah Hmm All lens Nah terus Selain itu apa lagi bro Selain itu gue pake beberapa part rizoma Seperti spion Oh Spion rizoma Tabung rem rizoma Hmm Terus Leverguard rizoma Oh leverguard rizoma Bar end rizoma Hmm Terus belakang juga tabung rizoma Oh Jadi konsepnya seperti sushi meat spaghetti Wah Itali ketemu jepang Sushi meat spaghetti Iyi Itali ketemu jepang Tuh Itu Ini bukan ninja sob Ini CBR250RR 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 Nah Bro Kayaknya gak lengkap nih kalo gak dinyalain Nyalain ya Gue mau denger dong Siap 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 Mau denger idlenya Haa Oke gue nyalain Ini sih misik banget kalo dalam komplek Haa Set The mechanic Coba digas Boleh Boleh Nyalain 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 Nah Tuh suaranya tuh Iya kan Terus untuk Keindahan juga pak Ada tambahan Downpipe grill Dari RNG Hmm Terus Cover radiator Terus untuk Keamanan Gue pake 10 as Jadi Walaupun Biar udah ganteng Tetep disayang Dan tetep aman Iya betul Jadi Jangan Jangan cuma modif Tapi dirawat Nah Oke sob Itu Tadi Review Singkat Dengan motor modifikasi Honda CBR250RR Yang bertema The mechanic Oke bro Thank you Great Toto Thank you Wawa Thank you